Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini Seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru Nah ini masih berkaitan dengan Pendaftaran implementasi kurikulum merdeka belajar tahun 2022 Di sini ada informasi terbaru gitu ya Di laman resminya itu ada informasi terbaru Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasi terbarunya Silahkan teman-teman itu bisa login dengan menggunakan akun SIMPKB kepala sekolahnya Atau menggunakan akun belajar ID kepala sekolahnya selaku admin Kalau memang sudah ditautkan Begitu kita login teman-teman di kurikulum merdeka belajar ini Ini ada informasi terbaru teman-teman Nah ini informasinya ya Kalau informasi ini tidak muncul silahkan direpress nanti akan muncul Oke kita perbesar dulu teman-teman Nah segini cukup ya Nah di sini ada informasi kepada kepala sekolah atau pendaftar IKM gitu ya Kepada bapak ibu kepala sekolah pendaftar IKM Ini ada informasi Nah untuk ini silahkan bisa dibaca oleh teman-teman Kami akan membacakan yang penting-pentingnya saja Jadi untuk implementasi kurikulum merdeka ini Pada tahun ajaran 2022-2023 Itu dimulai sasarannya Untuk Pak Ud itu usia 5-6 tahun ya teman-teman Untuk pendidikan anak usia dini Nah kemudian untuk sekolah dasar itu kelas 1 dan kelas 4 Ini sasaran utamanya Lalu untuk SMP itu kelas 7 Untuk SMA sederajat itu kelas 10 gitu ya Ini pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah Itu intinya teman-teman Nah kemudian Untuk implementasi kurikulum merdeka ini Ini ada 3 kategori teman-teman Kategorinya yang pertama itu Mandiri belajar Yang kedua mandiri berubah Yang ketiga mandiri berbagi Nah kemudian informasi yang lebih penting lagi teman-teman Jika teman-teman sudah mendaftar IKM ini Dan ingin merubah pilihannya Itu diberikan waktu sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 Ini diperpanjang ya Jadi untuk satuan pendidikan dapat melakukan perubahan Perubahan pilihan kategori pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka Nah ini paling lambat itu 31 Mei 2022 ya Masih satu bulan lagi Nah kemudian yang ini silahkan dibaca gitu Nah intinya yang disini teman-teman Jika teman-teman itu daftarnya Antara tanggal 27 April sampai dengan 30 April Itu akan ditetapkan pada tahap kedua Terkecuali 26 April kebelakang itu ditetapkan sebagai tahap satu Nah disini ada teman-teman informasinya Satuan pendidikan yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah Satuan pendidikan yang telah mendaftar Sebagai pelaksana kurikulum merdeka sampai dengan tanggal 27 April 2022 Pukul 11 lebih 36 waktu Indonesia Barat Jadi kesimpulannya Jika teman-teman sekolahnya itu Mendaftarnya 27 April sampai 30 April 2022 Akan ditetapkan pada tahap kedua ya teman-teman Silahkan bisa masuk ke sini Ini informasinya gitu Nah ini informasinya memang baru muncul teman-teman Kemarin-kemarin ini tidak muncul Nah jika ingin muncul Umpamanya tinggal direpres gitu Jika tidak muncul Oke baiklah teman-teman itu saja informasi terbaru Di laman kurikulum merdeka belajar ini Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Silahkan teman-teman yang sudah menonton Tapi belum like dan subscribe Silahkan di like dan di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami Serta bisa di share Kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Selamat bertemu di video kami selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya